Terus dia gitu, Vicky nya lagi I'm nothing without you, tolong, tolong, tolong Playboy alert nih tolong nih ya, laki-laki mulut manis nih perempuan-perempuan rapuh nih Aduh dikasih kayak gini nih, bahaya banget Para bapak kalo sayang sama anak perempuannya banyak-banyaklah memuji anak perempuannya Supaya anak perempuannya tuh tidak terlalu mudah dipuji sama laki-laki dan akhirnya awwww Coba kita tonton lagi ya For what reason? Why did they do that? Because I'm Asian That is so racist That's racism That's harassment That's bullying What else? Oke, jadi ternyata bullyingnya itu karena dia orang Asia Jadi bullyingnya itu terjadi karena rasis Nah ini rasis-rasis ini Anak-anak yang bullying karena rasis biasanya dia pun hidupnya Di keluarganya pun juga digituin Jadi ini semua soal didikan dari orang tua sih Gitu Ini rasis banget Oh my God And no one support you No one stand for you Oh my God If I was there If I was there Ini juga kenapa di sekolah tuh harus Kenceng banget Serius Soal bullying You have friend now You have me Give me your I don't know whatsapp Come on Okay Mine? Oh I don't know Gitu Nah ini semakin ke belakang Ehm Vicky-nya kayak menawarkan untuk Kalo ada apa Hubungin di line gitu Baik sekali sih sweet banget sih yang Vicky lakukan Semoga makin banyak orang yang kayak Vicky Hal-hal yang dia sebutin memang membesarkan hati Yui ini I love music I prefer music That's cool I think everyone does Everyone loves music Wait, do you go to school right now? Yeah, I'm student at the dentist So you must be really good, yeah? My dream is I work in Korea You want to You wanna Go to Korea And get a job there? In the Asians Of K-pop Hehehe But in Ines Dance Cause it's my Dance is my reason for living Nah tapi ternyata dia punya passion loh Setiap manusia itu ternyata meskipun dia sehancur-hancur ya hidupnya bisa pegangan sama passion kita hal-hal yang kita sukai gitu dan dia bilang bahwa semangat hidupnya tuh memang hanya untuk dance Menari itu Selain itu mimpinya dia juga ke Korea dia mau kerja di industri hip-hop Asia Nah kita doakan ya semoga ini terjadi buat dia supaya hidupnya bisa berubah Terus udah gitu Terus udah gitu Vicky nya lagi I'm nothing without you udah tolong nih tolong nih tolong nih Playboy alert nih tolong nih ya Laki-laki-laki mulut manis nih perempuan-perempuan rapuh nih Aduh dikasih kayak gini nih Bahaya banget Jadi emang para bapak kalo sayang sama anak perempuannya banyak-banyaklah memuji anak perempuannya supaya Anak perempuannya tuh tidak terlalu mudah dipuji sama laki-laki dan akhirnya Awww kelopok-kelopok gitu karena bapaknya jarang memuji jadi tolong bapak tolong puji anak perempuannya ya Ini tuh cute banget cute Oh ternyata keluarganya dia di Korea guys keluarganya di Korea dan dia Desember mau ke Korea Jadi ternyata dia itu long distance dia sendirian di Perancis ya Kalo aku konseling dia aku akan nanya in the first place kenapa juga kamu bisa ada di Perancis Dan keluarganya kamu di Korea gitu ketika akhirnya kamu hanya ke Perancis dan homesick atau ngalamin ini Sehingga akhirnya kamu mau balik ke Korea Cuma kadang-kadang kita perlu ada di tempat yang kurang nyaman dulu untuk tahu bahwa nyamannya rumah Itu banyak sekali terjadi sama klien-klaienku yang memang akhirnya kabur dari rumah karena tidak mau menyelesaikan dengan yang di rumah Akhirnya kabur hanya untuk menyadari bahwa yang di rumah lebih nyaman Tapi itu tidak bisa terjadi ketika orang tersebut belum keluar Nah there's a reason for this Memang semua hal buruk yang terjadi sama kita itu pasti ada maksudnya Dan akan ada hal baik yang akan datang untukmu Ini manis banget Vicky ya Kata dia nangis setiap hari karena hidupnya ini gitu Perlu dipahami bahwa nangis itu sehat ya Nangis itu sehat Bahkan aku kasian sama laki-laki yang nggak bisa nangis Dari klienku yang ku hadapi biasanya kenapa laki-laki itu rawan serangan jantung Karena jarang nangis Jarang honoring perasaan mereka sampai akhirnya satu saat harus dijedukin dari dalam Karena hatinya dimatikan Karena jantungnya dimatikan Nggak dirasa capek nggak dirasa sedih nggak dirasa marah nggak dirasa Akhirnya tiba-tiba serangan jantung Jadi menangis itu tidak apa-apa Cuma kita memang harus aktif untuk menyelesaikan masalah Karena Tuhan pun tidak akan mengubah nasib suatu kaum Kalau kaumnya sendiri tidak mengubah Jadi nangis itu tidak apa-apa Tapi kita harus berusaha juga Nggak cuma nangis terus kayak I don't like my life Nggak akan ada yang ubah juga Paling lebih buruk mungkin Gitu And yeah I hope you are getting better Don't feel lonely anymore Because I'm here to accompany you And if you wanna talk about anything Just text me, okay? Nice to meet you Yui Nice to meet you Yui You're such a Memang kata-kata yang disebutkan sama Vicky itu baik sekali Dan akhirnya Membesarkan kata Membesarkan hatinya Tuh bener-bener seneng bisa kenal kamu gitu Nah don't let people tell you otherwise Itu bener banget Jadi inner voice kita sendiri itu Salah satu anak-anak yang kuat mentalnya adalah Yang dia punya inner voice yang cukup kuat Sehingga akhirnya mau orang jatuhin kayak apapun Dia bisa menenangkan diri kayak Gak gini, gak gini Karena orangtuaku selalu bilang gak gini kok gitu misalnya Jadi kita harus mengajarkan Dan anak-anak muda Untuk bisa punya inner voice yang kuat Jati diri yang kuat Dan itu terjadi dengan hasil didikan di rumah Sehingga akhirnya Anak-anaknya tidak perlu Keluar rumah untuk mencari seseorang Menyamankan seperti ini Sebenernya kan ini terjadi karena Sebenernya Yui ini bener-bener nyari seseorang Nyari seseorang untuk memberikan dia kenyamanan Dia kayak udah gak tau, I don't know what to do with my life Sehingga akhirnya keluar kayak gini Untungnya ketemu Vicky Naki yang baik gitu ya Kalau ketemu yang lain hati-hati Demikianlah komentarku untuk yang saat ini Semoga teman-teman yang perempuan-perempuan Kalau sedang ada masalah Bisa pergi ke profesional Atau kalau misalnya terkendala biaya Bisa bilang ke orang tua Tapi kalau memang orang tuanya ternyata bukan orang tua yang baik Karena memang ini tidak bisa dipungkiri ya Bahwa memang ada orang tua yang Memang kurang mumpuni sebagai orang tua Mungkin karena orang tuanya pun juga punya masalah di kehidupannya Bisa lari mungkin ke guru BK Kalau misalnya masih sekolah Atau kemanapun Tapi yang profesional gitu Sehingga akhirnya Input yang diberikan pun juga yang sesuai dengan standar Aku harapkan tidak lari ke tempat-tempat Ataupun yang seperti inilah Kalau mau begini untuk have fun aja tidak apa-apa Tapi kemungkinan kalian bertemu dengan orang yang malah mempergunakan kalian itu Malah lebih bahaya Aku bener Concern banget sama yang kayak Yui ini Semoga akhirnya hal ini bisa membuat dia lebih pede atas hidupnya Nah Nah jadi seperti itu teman-teman Kira-kira pelajaran apa saja yang teman-teman bisa dapat Semoga bisa memberikan tambahan input untuk teman-teman Tapi semua pelajaran yang teman-teman bisa dapat boleh ditulis ya di komen ya Kalian dapat apa aja sih dari Yui yang Yui dan Vicky Naki yang kita lihat barusan Oke sampai disini dulu ya Nanti kita sambung lagi di episode-episode yang lain Kalau kalian ada yang mau dibahas juga Boleh ditulis di komen Bantuin kita juga mau bikin konten apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semua Tetap sehat dan gembira ya Sampai ketemu lagi Bye